Hai, selamat berjumpa lagi di ulasan.id Pada episode kali ini, silahkan membahas mengenai liquid cooling dari Swiftech Yaitu H220X2 Kira-kira seperti apa liquid cooling ini? Mari kita ulas Sebelumnya sudah ada juga nih yang minta agar liquid cooling segera diulas Nah, sekarang silahkan membahas mengenai liquid cooling Swiftech H220X2 ini Swiftech ini mensupport soket mulai dari LGA 1150, 1151, 1155, 1156, dan 2011 Untuk AMD, AM1, AM2, AM3, AM+, dan FM1, FM2, FM+, Dan di dalam kemasan Swiftech ini, kita akan menemukan 2 buah kipas yang berukuran 12 cm 1 buah radiator plus waterblock pastinya Soket Intel Namun di sini Swiftech sudah memasang semuanya Dan perlengkapan lainnya seperti user manual, mounting brackets AMD, thermal paste, panel connector Pewarna, baut-baut, dan lain sebagainya Di bagian radiator dari Swiftech H220X2 ini berbeda dengan radiator-radiator yang lain Di sini terlihat ada sebuah tabung yang dimana itu adalah tabung untuk menyimpan air dari liquid ini Di sini juga kita melihat ada sebuah pump kecil untuk mengalirkannya Pump ini memiliki power 6W dengan speed 1200-3000 RPM Untuk tabungnya, Swiftech ini memakai PVC Radiatornya juga bermaterial brass and cooker Dan untuk waterblocknya, acrylic housing dan upper base Swiftech ini juga memberi kita LED yang cukup keren Dimana kita akan mendapatkan LED pada bagian waterblock dan juga LED pada bagian tabungnya Di bagian ini kita bisa atur warnanya sesuai keinginan kita Dengan menekan tombol yang ada pada panel kontrolnya Namun di sini lah masalahnya Tombolnya terlalu kecil untuk ditekan Jadi agak sedikit susah deh untuk menekannya Untuk instalasinya juga tidak terlalu rumit Tinggal pasang bracket sesuai soket kalian Pasang sambungan untuk bracket dan waterblock Dan pasang waterblock Ingat ya, jangan terlalu kencang di bagian ini Menempel dan tidak terlepas saja Udah cukup agar pin-pin prosesor tidak rusak atau bengkok karena terlalu kencang Di sini sisil pasang pada motherboard Colorful Battle X CZ170Gamer LGA1151 Pastinya kita akan coba seberapa dingin yang dihasilkan oleh Swiftech ini Oh iya, suhu ruangan di sini 24 derajat celcius Yang akan kita dinginkan ialah Intel Core i7-6700K Dengan stock load yaitu 4GHz Swiftech H220X2 Memberikan kita suhu 24 derajat celcius untuk indelnya Dan untuk full loadnya, melalui CPU stress dari full mark kita mendapatkan 55 derajat celcius Gak cuma di stock load aja Di sini sisil akan mencoba untuk meng-overclocking dan kita akan lihat suhu yang dihasilkannya I7-6700K ini sisil mencoba untuk overclock di 4,5 GHz Suhu hidalnya kita mendapatkan 24 derajat celcius Dan full loadnya Swiftech H220X2 ini mampu menahan suhu sampai 70 derajat celcius Tiket kebisingan dari fan ini menurut sisil juga tidak terlalu mengganggu banget kok Oke, jadi gimana menurut kalian liquid cooling ini? Silahkan untuk kasih komen di bawah sini Kasih pendapat kalian mengenai liquid cooling dari Swiftech H220X2 ini Atau kalian juga bisa kasih saran untuk video ulasan ID berikutnya Jangan lupa like dan share ke sosmed kalian Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari ulasan ID Oke, segitu dulu video ulasan ID bersama sisil Sampai jumpa di video ulasan berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax